Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Kepada Dewan Juri yang hormat Kepada pada pengundangan yang saya hormati Bukan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu Sebelum saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu Saya Ari Azrini, saya berwadilan dari PC Igera Kedawa Untuk tema cerita pada siang hari ini Saya mengambil tema yaitu Petilasan Jogobuduk yang kami ambil dari Cerita ini dari Samir Jo, Kabupaten Seragin Langsung saja kita mulai Sudahkah tidak sabar menaikkan cerita dari saya? Baik, terima kasih Langsung saja kita mulai Dikisahkan pada abad kelima belas Itu pada pemerintahan kerajaan Majapahit Dengan rajanya yang bergelar Prabu Berawi Jaya Kelima Beliau mempunyai seorang putera yang sangat gagal Dan juga rupawan Yang bernama Pangeran Haria Bangsa Tetapi Mulai ini dikisahkan Karena Pangeran Haria Bangsa Merasa tidak mau dan belum siap untuk Dilikahkan pada waktu itu oleh sang Prabu Akhirnya Yang Pangeran pun pergi dari kerajaan Pergi mengembara Dengan tujuan untuk mendapatkan Bukan ilmu terbidang Tibalah di suatu dusun Yang bernama Dadapan Dan disitulah Pangeran Haria Bangsa Bertemu dengan namanya Mok Rondo Dadapan Dan beliau dipersilakan untuk singgah Dan mengingat di rumah Mok Rondo Dadapan Dikisahkan pula Tidak jauh dari Mok Rondo Dan juga Pangeran Haria Bangsa tinggal Terdapat sayembara Yaitu kerajaan Pawan Mengumumkan sayembara Diumumkan kepada segenap rakyat Di kerajaan Pawan Bahwa Kerajaan saat ini Sedang mengadakan sayembara Berupa barang siapa saja Yang mampu Membuka terowongan Untuk mengalirkan air Di kebun Buah milik Kerajaan Pawan Yaitu buah Pisang Cinde Mas Maka Bila dia laki-laki Akan Dinikahkan dengan putrinya Dan apabila dia perempuan Akan diangkat Menjadi Saudara Perempuannya Kemudian Rondo Mbak Rondo Dan Papan Meminta kepada Pangeran Haria Bangsa Untuk mengikuti sayembara Tersebut Nak Haria Bangsa Aku kira Kau mampu Untuk mengikuti sayembara Ketua Kau cobalah Kau ikut sayembara Kemudian Pangeran Haria Bangsa Pun Mengikuti Apa yang diminta Mbak Rondo Dan Papan Untuk Mengikuti sayembara Di kerajaan Pohon Satu persatu Sudah dibuktikan Tetapi Sampai pada akhirnya Tidak ada satupun Yang mampu Membuka Terowongan Membuka Batu cadas Untuk dapat Mengalirkan Air Ke kebun Buah pisang Belik Raja Pohon tersebut Hingga Pada saatnya Dan pada akhirnya Hanya Joko Buduklah Yang wajah itu Masih bergelar Pangeran Haria Bangsa Yang dapat Membuka Batu cadas Sehingga Membentuk Terowongan tersebut Kemudian Sesuai dengan Yang dihadiahkan Yang dihadiahkan Oleh Yang Raja Bahwa Akan Segera Dinikahkan Dengan putri beliau Tetapi Melihat Keadaan Pangeran Pangeran Hari Bangsa Wajah itu Dengan tubuhnya Sangat Berbau Amis Mengelurkan Arwah Amis Dan kudisan Atau dalam bahasa Jawa Dijiput Buduk Maka Sang Raja Pun Meminta Kepada Panglimanya Panglima Kamu Sudah Tau Keadaan Dari Pangiran Yang memenangkan Sayangbara Tersebut Dia Pemuda Yang berbau Amis Dengan Luka-luka Seperti Buduk Maka Kau Maka Kau Akan Aku Perintahkan Untuk Telasi Aku Perintah Untuk Bilasi Supaya Badannya Bersih Tetapi Pangir Tetapi Panglima Nore Jengwatu Itu Mengalami Pendengaran Sesah Untuk Mendengarkan Secara Baik Maka Yang terdengar Hanyalah Perintah Untuk Dewasi Atau dalam Bahasa Jawa Adalah Dibun Sedangkan Sebenarnya Perintah Dari Sang Raja Adalah Untuk Bilasi Artinya Bersihkan Maka Saat Itu Dibunuh Pangeran Hari Bangsa Atau Jogo Buduk Tersebut Tetapi Keanehan Muncul Pun Terjadi Jasad Dari Pangeran Hari Bangsa Atau Jogo Buduk Itu Tidak Dapat Dikuburkan Secara Latian Kuburannya Jasadnya Jasadnya pun Terus Dan Terus Saja Memanjang Sehingga Tidak ada Yang mau Untuk Menguburkan Jasadnya Maku Haris Terus Terus Dek Terima kasih.